Seekor paus jenis kepala kotak ditemukan mati terdampar di Pantai Batu Tumpeng, Kabupaten Kelungkung, Bali. Paus pertama ditemukan oleh seorang nelayan dalam kondisi mati. Hingga saat ini paus dengan panjang 16 meter ini belum bisa dievakuasi. Seekor paus kepala kotak ditemukan nelayan pukul 6 pagi dalam keadaan mati. Akibat peralatan yang minim, hingga saat ini paus dengan panjang 16 meter tersebut belum bisa dievakuasi dari Pantai Batu Tumpeng. Rencananya ikan tersebut akan dikeburkan secara utuh di pantai tempat ditemukannya paus. Pemerintah Kabupaten Kelungkung rencananya akan menggunakan alat berat untuk mengevakuasi bangkai paus. Sementara itu untuk menghindari penjarahan ikan saat evakuasi paus, petugas keamanan akan bersiaga di lokasi penemuan paus. Pemerintah Kabupaten Kelungkung rencananya akan menggunakan alat berat untuk mengevakuasi penemuan paus. Terus gimana setelah melihat tadi itu?